kita hidup disini gak cuman untuk nge-please orang lain gitu loh Hai, selamat datang di Women Inc. Talk di episode perdana kali ini saya, Kanesha Leputri sebagai founder Women Inc. akan berbincang-bincang tentang The Art of Staying True to Yourself bersama founder Diasi Jiwa Kanadya Kinanti Hai, Kak Hai How are you, Kak? Thank you banget ya udah mau dateng well, dateng secara online untuk bahas-bahas tentang business dan how to stay true to yourself dengan senang hati aku juga lagi gak ngapa-ngapain sih di rumah jadi super excited kita ngobrol-ngobrol gimana, Ney? aku penasaran banget sih, Kak sama bisnisnya Kanadya selama ini yang udah Kanadya founded since December 2017 itu Kanadya buatnya udah langsung sendiri aja ya jadi sebenernya emang aku pernah punya brand before Diasi Jiwa aku partneran berdua tapi akhirnya kita punya visi dan misi yang berbeda dan akhirnya kita memutuskan untuk bisa dan akhirnya aku buat brand baru which itu Diasi Jiwa sendiri aja gitu ini berjalan hampir udah mau dua tahun deh kayaknya soalnya kan Desembernya 2017 jadi maksudnya kehitungnya dari 2018 sampai ya sekarang eh iya deh udah mau dua setengah tahun ya ya gak perasa iya 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 it's your baby gitu ya, Kak iya gak sih? iya bener-bener the one and only baby the one and only baby terus gimana Kak Nadia kayak kan Kak Nadia kemarin sempet master di Paris kan ya ngambil fashion business nah itu Kak Nadia pas mau ngambil S2 itu sebenernya karena udah mikir setelah kakak launching dia sejiwa atau karena dia sejiwa kakak jadi ah gue juga mau ngambil S2 deh gitu kalau S2 sendiri sebenernya emang plan dari aku SMA tuh emang harus S2 jadi maksudnya dari diri sendiri tuh pengen oh nanti bakalan S2 ah gitu tapi untuk nentuin majernya apa itu tuh setelah aku punya dia sejiwa gitu jadi bukan yang dari aku SMA tuh udah tau kayak oh gue mau di fashion nih atau gimana itu tuh belum gitu nah terus sekarang karena dia lagi pake baju dia sejiwa atau bukan tuh iya aku lagi pake koleksi terakhirnya dia sejiwa dari setapak ini ada dress padi namanya dia ada dua warna tapi aku suka banget sama warna yang ini jadi aku lagi pake ini ngasih tau dong kak koleksi dia sejiwa tuh udah berapa dan namanya apa aja oke kalau sampai sekarang kita tuh udah ada lima koleksi yang pertama itu namanya berlayar yang kedua namanya perempuan satu titik nol yang ketiga namanya perempuan dua titik nol yang keempat namanya akar dan yang terakhir sekarang ini namanya setapak oke nah jadi ini the latest collection ya kak latest collection baru launch kemarin bulan september awal september awal nah terus itu kayak menentukan koleksionnya karena dia tuh gimana tuh brainstormnya maksudnya apakah karena dia terinspirasi sama satu warna tenun bulu akhirnya ngebuat ngebuat koleksinya berdasarkan itu atau terserahkan adi aja kalau dari awal emang dia sejiwa itu kan salah satu identitasnya adalah dengan menginfuse fabric heritage dari Indonesia dan aku tuh ambil tenun bulu karena aku ngerasa pada saat aku mulai ngebuat dia sejiwa tuh masih bisa dibilang satu atau dua brand aja yang pake kayaknya bahkan gak ada deh yang pake tenun bulu masih belum terlalu banyak itu nah terus aku emang dari dulu tuh suka banget jahit-jahit baju kan dan jahit-jahitnya itu tuh yang terakhir-terakhir tuh emang tenun nah makanya aku pilih tenun bulu aku cerita dari situ dulu ya kayak kenapa dia sejiwa nih identitasnya tuh identik banget dengan si tenun bulu itu nah sampai akhirnya aku ngerasa kayaknya aku tuh pengen banget ngerubah mindset orang-orang terhadap si kain tenun ini karena kebanyakan orang-orang tuh ngeliat kain tenun atau songket atau even batik itu tuh cuman bisa dipake untuk acara-acara formal dan menurut aku hal-hal yang kayak gini itu harus bisa lebih terekspos dan biasanya tuh bisa terekspos tuh kayak gimana ya caranya dengan nge-create salah satu ini ready to wear kan jatohnya nah ready to wear ini kan bakalan dipake sehari-hari nah orang tuh kan bakalan lebih ngerasa kayak oh nih baju-baju ini lebih sering terekspos gitu kan nah makanya aku pengen ngerubah mindset orang-orang dari pemikiran mereka kalau kain-kain ini tuh cuman bisa dipake ke kawinan atau kayak ke acara adat atau apa gitu yang lebih formal gitu tuh ke hari-hari yang lebih santai tempat kerja atau kayak ia main atau kayak hangout temen-temen gitu terus kalau warnanya sendiri aku tuh sekarang aku ada tim satu orang sih baru nah jadi biasanya sebelum kita nge-create satu koleksi kita pasti ada yang namanya research and development dulu nah kita tuh ngereset dulu trend-trend yang lagi ada di sekitaran kita gitu orang-orang lagi suka warna apa atau kayak biasanya tuh kita ngereset dari past collections dari kita nge-review beberapa collections dari brand lain gitu terus kayak behavior orang-orang nah semua kita combine jadi satu dan kita analisa lagi dan abis itu itu yang memunculkan next colors terus next designs terus di combine sama cerita cerita asli dari dia sejua sendiri jadi sebenernya kita mix and match juga sih kalau misalkan kayak warna terus kayak koleksi karena sebenernya dibalik koleksi dia sejiwa masing-masing koleksi juga punya cerita yang berbeda-beda jadi kalau tuh sebenarnya fokus hanya di tenun bulu atau bakal kayak nge-expand kayak ke fabric lain gitu maksudnya kayak ke fabric heritage lain gitu kalau sejauh ini kita bakalan stick sama tenun bulu sih oh jadi kurang lebih kayak tenun dulu emang udah jadi identitas sejua gitu oke oke sebenernya kayak dengan trend kali ini gitu kan kayak orang tuh lebih suka pake yang modern atau apapun lah yang lebih trendy gitu kan dan sedangkan kanadia kan juga terhitung millennial yang akhirnya memutuskan kayak pakem atau emang dari dulu kanadia emang udah suka tenun dulu aja gitu kalau aku tuh lebih ke arah baju-baju yang awalnya aku design itu tuh adalah baju-baju yang sesuai sama taste aku selera aku gitu nah kebetulan yang tadi aku bilang aku emang dari dulu tuh udah diajak sama ibuku untuk kayak eh jahit baju aja daripada beli karena kayak hasilnya juga lebih puas karena modelnya juga lebih sesuai sama yang aku mau juga kan nah terus berawal dari design-design simple yang aku mau dan karena dari awal emang tujuannya pengen nge-infuse fabric heritage makanya yaudah kayak emang pakem di satu visi aja gitu yang aku dapet emang malah orang-orang tuh jauh lebih support karena mereka tau kayak hal ini tuh sebenernya bisa emang menghasilkan sesuatu yang mungkin orang-orang tuh dulu tuh gak sekepikiran itu dan maksudnya dengan ini kan aku ada value tersendiri kan maksudnya dengan pakai setenun itu kan jadi aku ngerasa kayak ini challenging buat aku karena aku bisa kayak nge-create something kayak more valuable dan maksudnya dikenakan sama orang-orang dan gak cuman di Indonesia doang kayak sooner or later kayak aku berharap bisa tap into international market dan siapa sih maksudnya kayak pasti kita bangga juga kalau misalkan kain-kain kita juga dikenakan sama orang-orang luar gitu loh maksudnya kita memperkenalkan kain-kain ini gitu jadi orang-orang sih support aku dan malah gak yang kayak kayaknya ini terlalu apa namanya sulit deh atau apa sih enggak ya maksudnya mencari identitas untuk membuat brand tuh sebenarnya susah gak sih Kak? sebenarnya selama kamu fokus dan selama kamu tuh apa ya bukan ya stay true sih kayak dari awal tuh udah apa namanya pakem di satu titik di satu poin dan gak berubah-berubah menurut aku as time goes by kamu mencoba untuk kasih kayak try to speak up try to send the message ke orang-orang satu persatu dengan kayak keep on repeating kayak message yang sama pasti kayak lambat-laun orang tuh bakalan ngerti apa yang kamu coba apa yang mau kamu coba untuk share dan apa yang mau kamu coba kasih ke orang gitu loh kayak kalau dari segi dia sejiwa tuh dia sejiwa kayak misalkan nih dari season 1 sampai yang sekarang desainnya kan sudah mulai ada identitas tiknya gitu loh kayak misalkan nih kita punya fringe ini dari season 1 sampai sekarang semua semua desain kebanyakan kita pakein ini terus kayak dengan menggunakan tenun terus kayak kita pake linen terus sekarang kita explore ke beberapa fabric tapi lebih fokus ke linen itu tuh kayak kita mencoba lebih apa ya kayak jadi diulang-ulang gitu loh Nek kayak message-nya kayak yang penting yang penting kayak memperkuat identitasnya dia sejiwa iya pokoknya jangan capek-capek untuk keep on repeating the message aja ke orang kayak brand gue tuh kayak gini tapi maksudnya jangan berubah-berubah hentinya gitu loh karena nanti kalau nggak orang jadi kayak lost track gitu kayak jadi brand lo tuh kayak gimana sih ini tipenya gitu kalau tiba-tiba kayak trendnya lagi kayak gini terus brand aku ngikut kayak gini oh trendnya kayak gini oh desainnya berubah gara-gara trendnya lagi kayak gini gitu kan orang jadi kayak susah terus kayak lately kan karena dia juga buat yang zero waste itu kan ya iya itu terinspirasi dari sesuatu atau gimana tuh kak jadi setelah aku pelajari kan emang fashion itu salah satu issue di fashion industry adalah fashion tuh menjadi penyumbang limbah terbanyak kan di dunia nah salah satunya tuh karena ya banyak banget waste waste jahitan yang yaudah waste itu yang ujungnya tuh jadi sampah dan nanti numpuk numpuk jadi limbah gitu nah sebagai orang yang ada di dunia fashion ini salah satu tujuan aku salah satu PR aku sih sebenarnya salah satu PR aku tuh adalah gimana caranya kita bisa ngesolve main issue itu kayak current issue itu yaitu gimana sih nih si limbah ini biar gak ngotor-ngotorin dunia tapi kayak kita bisa berfungsi gitu nah makanya aku menunjuk mau nunjukin ke customer aku ke konsumen ke market aku kalau misalkan let me biasa jiwa nih walaupun kita punya waste tapi waste-nya gak kita kayak asal buang aja gitu kita tetap lakuin kita tetap create sesuatu yang bisa berguna buat orang dan malah justru ya bervalue aja gitu dan bisa digunakan lagi dan ya ujungnya semuanya sama-sama happy gitu inspiring banget sebenarnya kakak sadar akan hal itu gitu ya karena maksudnya kalau misalkan kita mau ngelakuin hal sesuatu tapi kita udah tau nih kayak oh iya sebenarnya nih ada akibatnya loh yang buruk kalau misalkan kita ngelakuin ini gitu terus kayak kalau misalkan kita acu kita acu terus nanti kita gak mau disalahin kan maksudnya gak boleh kayak gitu jadi ya sebelum ngejalanin hal ini ya harus udah ada solusi yang aku punya dulu gitu loh jadi maksudnya gak asal kayak oh gue mau buat baju mau buat clothing line tapi kayak terus nanti sampahnya gimana yaudah gak apa-apa biarin aja gitu kan kayak gak bagus gitu kakak ikut sertakan di campaign kakak yang terakhir ini atau gak kita sekarang ini udah ada website kan jadi visit ya jadi si website ini tuh juga ada www.diasejiwa.com jadi di website ini kita gak cuman jualan baju tapi kita juga share cerita-cerita tentang dia sejiwa dibalik koleksinya dia sejiwa tuh cerita-ceritanya apa aja terus kayak yang inspirasi kita untuk nge-create koleksi ini tuh apa aja terus nanti juga upcoming stories kita bakalan kolaborasi sama beberapa orang juga yang bisa menginspirasi orang-orang juga dan kalau untuk zero waste sendiri kita juga udah menceritakan di artikel kita kalau misalkan barang-barang bahan-bahan kain yang waste itu bakalan kita upcycled lagi dan dijadikan barang baru itu sebenarnya karena dia melakukan beberapa hal yang secara gak langsung tuh gak mainstream ya maksudnya dari dari pemilihan tema brandnya Kanadia terus dengan zero waste ini nah gimana sih Kanadia bisa kayak stick atau pakem staying true to yourself aku sendiri kalau yang brand kan tadi aku udah bilang ya maksudnya kalau dari awal emang tujuan nge-create brand itu adalah apa yaudah aku tetep bakalan disitu gitu loh aku gak bakalan ngeliat kanan kiri atau gak bakalan ngebanding-bandingin brand aku dengan brand lain karena yaudah emang adanya yang kayak gini dan ini adalah challenge aku untuk gimana caranya masyarakat bisa menerima apa yang aku create gitu nah tapi kalau misalkan diri sendiri aku dari kecil diajarin untuk apa ya fokus sama diri sendiri maksudnya kayak mencoba untuk mengetahui diri kita tuh maunya apa diri kita tuh siapa dan diri kita itu tuh sukanya apa sesimpel itu dan maksudnya dengan kita mencoba untuk melakukan hal itu kayak kita tuh sama aja udah menyayangi diri kita sendiri dan lebih kayak menghormati diri kita sendiri dan lebih kayak apa ya you staying true to our self dengan kita jujur gitu kan kayak apa namanya kayak misalkan nih trend lagi ah gitu terus ah orang ini lagi suka pake misalkan baju yang kayak gini nih ah gue mau ikut ah terus oh celana yang ini lagi ini ah gue juga mau beli ah gitu aku kebetulan bukan orang yang seperti itu gitu karena maksud aku gak bakal ada abisnya dan maksudnya belum tentu juga emang itu yang aku butuh dan yang aku mau jadi kayak gak gak memuaskan gak gak sememuaskan itu juga karena kayak aku tuh lebih kayak gimana ya gue emang sukanya apa yaudah gue pake itu aja gitu gak yang gak harus semua yang orang kayak kayak lo bakalan pake ini bakal lebih bagus deh kayaknya bakal dengan lo combine ini kayak lo bakalan bagus deh kayak belum tentu itu bisa kayak nge-satisfying diri aku sendiri gitu loh dan aku tuh lebih yang kayak oh yaudah gue orangnya kayak gini ya lo kalau misalnya mati-matian sama gue ya lo terima gue gitu jadi maksudnya gak yang gak mau ngelirik kanan-kiri aja gitu loh kayak karena maksudnya bakalan lebih bakalan lebih apa ya fulfilled juga gitu loh kalau misalkan kita bisa menemukan diri kita sendiri dengan bentukan kita sendiri kesukaan kita sendiri tapi beda dari orang lain jadi gak kayak copy-paste orang-orang-orang banyak gitu loh itu jernihnya mulai dari kayak pas kakak SMP PSMA atau atau gimana tuh pak hmm kayaknya dari akhir SMA deh itu pas kuliah sih kalau gak salah iya kuliah tuh adalah satu hal yang ngebuat aku tuh kayak breakdown banget sampai akhirnya aku ngerasa aku lebih mentingin perasaan orang lain daripada perasaan aku sendiri gitu sampai akhirnya kayak ada satu titik kayak oh gak bisa nih gak bisa kayak gini terus karena maksudnya kita hidup disini gak cuman untuk nge-please orang lain gitu loh kayak dengan hmm yaudah dengan hal kayak gitu aku jadi kayak lebih maksudnya dari hal-hal kecil ya baby step lah kayak oh gue kayaknya lebih tipe orang yang kayak gini deh terus kayak lebih memaklumi diri sendiri baby step yang tadi kakak bilang cara kebiasaankan dia untuk membiasakan diri menghargai diri sendiri tuh apa contohnya? oke jadi gini kebetulan kan aku anak tunggal ya jadi aku tuh dari kecil emang dididik sama ayah ibu aku itu agak lebih keras tapi aku grateful sih digituin karena maksudnya banyak banget hal yang sekarang aku baru kayak oh iya pantesan gue diginiin karena ujungnya kayak gue yang menikmati gitu dari kecil ayah aku itu tuh udah lebih kayak oke kamu maunya gimana kehidupannya nanti pas udah gede kamu plannya apa aja jadi sampai ada satu momen aku SMA kalau gak salah aku tuh disuruh nge-present ke ayah aku kayak sepuluh tahun nih kamu tuh maunya apa aja nih apa yang mau kamu lakuin gini gini seudah ada yang aku buat nih kayak iya aku mau gini gini nanti umur segini mau gini kebiasaan itu menjadi kayak jadi terimplementasi aja secara otomatis ke kehidupan aku sekarang gitu kayak misalkan ayah aku tuh bilang oke kamu kalau misalkan mau nge-achieve semua yang kamu mau plan-plan kamu nih selama sepuluh tahun kamu harus disiplin kayak dari hal kecil aja kayak misalkan bangun pagi habis bangun pagi kamu harus ngapain ngapain kayak misalkan dari aku tadinya bukan orang yang disiplin sama sekali aku tuh lebih yang kayak oh yaudah hari ini adanya apa aku lakuin gitu tapi aku ngerasa aku gak ngedapetin apapun dan aku gak menjadi orang yang lebih baik juga dan maksudnya ini bakalan keteteran juga kalau misalkan aku tetap dengan habit aku yang kayak gitu sampai akhirnya aku diajarin untuk kayak yaudah baby step nih misalkan nih bangun pagi sholat subuh sholat subuh minum air putih itu aku lakuin misalkan seminggu gitu seminggu lama-lama kok kayaknya emang kan ya itu dari situ dulu aja tuh kayak misalkan bangun sholat minum satu belas air gitu seminggu tiba-tiba udah dua minggu tiba-tiba sebulan udah jadi kebiasaan nah terus aku ngerasa oh kayaknya punya kebiasaan ini enak deh eh tambahin ah kebiasaannya oh yaudah misalkan karena kebetulan sekarang aku kerja juga dari rumah maksudnya kayak atelier aku udah di rumah jadi kayak sekarang bangun tidur pagi itu sarapan habis itu jam 8.30 udah harus ada di bawah ada di kantor gitu nah itu tuh jadi kayak jadi kayak time apa ya kayak yaudah kayak schedule tersendiri dan maksudnya dengan membiasakan diri kita untuk kayak keseharian disiplin itu tuh jadi kayak ngebuat aku punya oh gue punya goal nih gak cuman di kehidupan doang kayak misalkan oh gue punya goal nih gue pengen punya pendapatan segini per bulan dua tahun lagi oh oke yaudah gue breakdown nih di dua tahun sebelumnya nih apa yang harus gue lakuin terus kayak aktivitas apa aja yang harus mulai gue lakuin oh yang ini dimulai dari misalkan bulan Januari sampai bulan Maret gue udah harus tambahin aktivitas A gitu terus nanti di bulan April sampai Juni tambahin lagi aktivitasnya gak cuman A ada A sama B untuk mencapai si goal yang pendapatan misalkan kayak gitu kayak gitu-gitu teman-teman aku sih tau banget ya kalau misalkan aku emang gak suka aku kayak gak gue gak mau gitu kalau misalkan kayak eh Nat kesini yuk gak mau gue gak mau kesitu kayak emang bukan tempat gue misalkan gitu atau gak kayak Nat lo suka ini gak kalau emang aku suka ya ayo ya ayo jadi maksudnya emang gak ada yang ngebuat aku jadi lebih kayak aduh gue takut jadi di judge atau kayak aduh gue bilang iya gak ya kayak ini bakal gak jerumusin gue gak ya yaudah kayak gitu aja maksudnya kayak yaudah seenaknya aku aja kalau emang aku gak suka ya enggak kalau aku mau ya aku iya gitu kayak dia kayak mengutamakan karena dia nyamannya apa gitu kan iya tapi maksudnya kayak tetep on track ya maksudnya gak yang kayak tiba-tiba berkata kasar atau kayak udah di apa lewat batas gitu gak kayak gitu juga maksudnya kayak tetep kayak sorry banget ya kayaknya gue gak bisa deh maksudnya kayak baik-baik aja gitu ngomongin cuma kayak karena dia suka merhatiin gak sih kalau berapa orang masih gak mengenal diri mereka sendiri gak tau maunya apa nah menurut karena dia sebenarnya itu seberapa pentingnya sih apalagi kayak kalau misalnya ada orang mau buat bisnis gitu kayak itu kan pasti gak menurut aku cukup ngaruh sih karena kalau misalnya kita gak tau diri kita sendiri kayak kita gak bakalan tau kedepannya kita mau apa gitu dan maksudnya kalau misalnya kita asal aja misalkan kayak oh ya gue punya pengetahuan dan gue punya basic misalkan kayak let's say kayak gue satunya business management nih jadi kayak gue bisa nih nge-create satu bisnis gitu usaha-usaha sesuatu gitu tapi kalau misalkan lo aja gak tau lo mau apa terus misalkan lo cap-cip-cip gitu kayak oh yaudah gue bisnis ini aja deh ujung-ujungnya gak bakalan kejadian karena maksudnya aku pernah ngeliat beberapa temen aku yang kayak aku gak bisa sebut nama juga tapi maksudnya dia cuma pengen kayak oh yaudah yang penting gue mau segini gue kayak bisnis tapi bisnis apanya gue gak tau yang penting gue jalanin ya ujung-ujungnya dia juga kesandung-sandung kayak aduh kayaknya gue udah gak suka kayak males-malesan aja gitu di tengah-tengah gitu atau gak kayak yang gak fully invested aja gitu oh ya bener sih bener sih kayak sebenarnya kayak mesej yang kan Nadia tadi tuh perlu banyak orang yang merenungi juga kayak gak ngeliat kanan-kiri sebenarnya tuh juga bisa diaplikasiin ke hal-hal terkecil aja sih kayak misalnya iya dengan karena dia sadar gak sih kayak misalnya kita mesen makanan ini sebenarnya out of the box gue kepikiran kayak misalnya aku mesen makan terus lo misalnya mesen A terus kayak ternyata misalnya temen lo mesennya B tapi lo kayak lo karena lo ngeliat kanan-kiri lo tuh jadi iya kayak lo pengen nyoba yang gini-gini padahal misalnya makanan lo either gak jadi habis atau lo jadi kayak gak fokus sama makanan lo karena lo kebanyakan makanan kiri iya 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 kan banyak peribasa yang apa rumput tetangga selalu lebih hijau atau apa ya gitu kan ya tapi maksud aku tuh gini loh kayak selama kita stay true to ourself bagi lagi ke judul topikal ini ya kan stay true to ourself itu tuh ngebuat kita tuh lebih kayak ya different than any body else gitu loh dan maksudnya kayak value-nya bakalan berbeda lagi dan maksudnya lebih kayak fresh aja gitu loh dan maksudnya ya orang ngeliat lo kayak oh lo nge-create ini gitu bukan karena lo nge-create ini karena lo ngeliat orang gitu kan jadi kayak mindset orang kayak oh ini dia emang genuine nih kayak emang ini kreativitas dia sendiri kayak dia yang menghasilkan sendiri dan maksudnya kalau lo di posisi si creator itu pastikan lo bakal lebih bangga kayak ini gue sendiri nih gitu loh kayak gue gak ngeliat kanan-kiri nih gitu loh beda dengan kayak eh punya lo mirip yang gini deh punya lo sekarang bikin kayak gini juga ini soalnya kayaknya lagi hits nih kalau aku emang gak yang bukan yang orang seperti itu gitu loh dan aku lebih kayak satisfied-nya ya kalau misalkan dilihat dari apa yang aku create itu tuh emang beneran dari apa yang aku mau dan apa yang aku suka dengan pengalaman karena dia untuk memutuskan ngambil di dunia fashion abis dunia fashion ngambilnya Indonesian Heritage terus dan dulu semuanya tuh karena karena dia berawal dari habit atau mindset kanan dia yang kayak emang kanan dia udah tau diri sendiri makanya memudahkan kanan dia ke arah situ gitu kan ya iya sebenernya semua connected banget kayak nih di awal ya aku cerita lagi ya jadi tuh awalnya aku tuh masih gak tau sama sekali aku mau bisnis apa karena emang aku disitu masih belum kayak tau lah kayak gue tuh gimana gitu kan sampai yang tadi aku bilang aku di fase jatoh terus akhirnya aku ngeliat nih timeline yang udah aku buat untuk ayah aku yang aku nge-present ke ayah aku terus kayak wah gue umur segini udah harus buat bisnis nih harus buat usaha sendiri gitu terus satu sisi aku pengen kayak nge-create usaha yang emang aku suka karena ayahku selalu bilang kayak di saat kamu ngelakuin sesuatu tapi karena passion kamu itu bakalan jauh lebih seru ketimbang kayak kamu dipaksa untuk nge-create sesuatu tapi kayak you have no idea about it gitu sampai akhirnya kayak aku lagi merenung sendiri terus aku kayak aku emang suka gambar-gambar gitu kan dan emang ada beberapa lukisan yang udah aku buat juga dan aku ngerasa kayaknya kalau misalkan gue ngelukis gue gak bisa deh maksudnya kayak itu bukan solusi gitu kalau misalkan tiba-tiba gue jadi pelukis gitu kan terus akhirnya kayak apa ya bisa gue kayak gue gambar-gambar tapi kayak gue menghasilkan sesuatu dan kayak jadi menghasilkan uang gitu terus aku ngeliat aku awalnya kayak nge-sketch nge-sketch baju karena kan aku suka jahit-jahit baju sendiri kayaknya seru deh ini sketch sketch baju terus emang aku passionnya emang di fashion gitu terus udah dari awalnya dari awalnya situ tuh ngebuat aku jadi kayak wah yudah deh kayaknya gue udah tau deh gue mau nge-create fashion line aja gitu terus ini juga bisa nge-connect nih S2 gue jadi apa nih lebih kayak apa namanya lebih spesialis lagi kan misalnya kan specialty-nya kan di fashion business gitu nah terus kayak oh karena gue suka jahit dari kecil tuh aku suka dibawa sama ibu aku keliling-keliling buat hunting kain-kain termasuk tenun-tenun dan batik-batik jadi kayak aku udah terbiasa banget dengan dunia-dunia hunting kain gitu jadi itu aku juga seneng sih maksudnya kayak kayak yaudah jadi udah terbiasa dan maksudnya gue excited banget kayak oh kalau misalkan buat baju kan gue juga jadi harus hunting kain which aku seneng banget gitu terus salah satunya yang akhir-akhir tuh aku emang lagi suka banget bikin baju tenun bulu karena waktu itu tuh gak tau kenapa lagi sering banyak kawinan kalau gak salah terus akhirnya aku kayak bikin baju tenun bulu terus bahan yang paling aku suka tuh emang linan keluarga aku tuh suka banget sama linan jadi emang ada ceritanya juga dibalik itu terus akhirnya kayak satu waktu aku lagi mau ngambil satu baju ditumpukan baju aku itu tuh ada tenun bulu sama linan atas bawah ngerti gak jadi kayak kayaknya mereka kalau dikombin lucu deh kayak gitu udah terus jadilah identitas karena keluarga kan Nadia udah sukanya sama linan terus kan emang karena satu kebiasaan atau satu itu yang akhirnya membentuk ke brandnya kan Nadia gitu ya jadi identitas jadi karakter ciri khas aku tuh sebenarnya ya message-nya kalau dari dia sejiwa mainnya itu adalah kayak I'm trying to shift their mind untuk mikir kayak tenun atau kain-kain tradisional itu tuh gak cuma dipakai untuk hari-hari formal kayak kegiatan-kegiatan event-event formal gitu tapi maksudnya aku juga pengen mereka bisa mengenakan kain-kain tradisional tuh kayak daily basis aja gitu loh dan maksudnya kayak lebih proud aja menggunakan heritage Indonesia Nadia ada gak kayak quotes that you leave by yang selalu ter ter terbayang terngiang-ngiang ini selalu kayak diimplementasikan iya ada dari SMP ada satu quote gak ketawa ya tapi ini quote-nya she believed she called so she did itu oke aku hidup dengan quote itu banget kayak dari SMP gak sih dari SMA quote itu udah ada nempel di wallpaper laptop aku oh gitu jadi awalnya iya jadi awalnya ada ceritanya nih cerita mulu jadi awalnya tuh aku beli gelang ada tulisannya ada tulisan quote itu gak tau kenapa jadi tuh ada quote-nya tuh banyak banget di setiap gelang tuh beda-beda quote gitu terus pas aku lagi liat kayak kok kayaknya ini quote menarik gitu soalnya tuh awalnya tuh aku orangnya pesimis banget terus kayak kayak ini bisa nih akhirnya aku beli nih udah nih tapi sekarang tuh gelangnya set banget udah ilang nah terus intinya kayak ada satu moment aku tuh jadi kayak lo bisa lo pasti bisa lo pasti bisa terus kayak yaudah aku akhirnya di mindset yang kayak lo bisa lo bisa lo bisa sampai akhirnya sekarang kayak yaudah terwujud apa yang aku mau tuh kayak kalau misalkan aku udah mindset-in kayak positif pokoknya lo pasti bisa lo pasti bakal bisa achieve ini alhamdulillah kayak ada aja jalannya gitu loh jadi yaudah deh kayak she believed she could so she did gitu terus kalau misalnya kayak icon atau perempuan yang menginspirasi karena dia itu siapa sebenarnya kalau figure ya kalau figure terkenal gitu apa aja sih siapapun siapapun aku tuh terinspirasi ya ini gak klise ya tapi maksudnya emang aku terinspirasi banget sama ibu aku ya karena ya aku lukap banget sama dia aku ngerasa kayak dia bisa ngebagi waktu apapun kayak itu deh kayak bisa semuanya tuh dilakuin gitu loh kayak multitask segala macem tapi kalau misalkan figure aku tuh mungkin lebih ke kriteria aja kalian ya kayak lebih anak mendeskripsikan kriteria aku tuh bisa terinspirasi banget sama perempuan-perempuan yang tetap bisa memosisikan dirinya untuk kayak gue juga bisa cari uang gue juga bisa berkarir gue bisa mengeksplore apapun yang gue mau gue bisa nge-create apapun yang gue mau tanpa batasan dan tanpa boundaries apapun tapi kayak gue gak lupa kalau kodratnya gue sebagai perempuan akan ujungnya menjadi ibu atau menjadi istri dan nanti tuh kayak walaupun lo punya dunia di karir lo tapi lo tetap bisa bagi waktu kayak as a mother as a wife juga gitu loh kayak gak lupa sama kodratnya itu aku salut banget sama perempuan-perempuan yang masih bisa seperti itu karena dia juga amin doanya ya jadi selain itu ada harapan harapannya semoga dia sejiwa tetap bisa berkembang amin dan bisa tap to international market yang lebih wide lagi amin lebih dikenal dan lebih bisa berguna dan bermanfaat dan lebih disukai banyak orang dan diterima sama masyarakat karena dia salah satu resepnya itu untuk mengembangkan bisnisnya bisa kita ikut contoh maksudnya staying true to yourself itu malah memudahkan gitu ya karena dia untuk personal branding maksudnya karena dia terus kayak selain brandnya karena dia kedepannya karena dia mau gimana-bagimana jadi maksudnya ngalir aja jadi lebih ngalir karena maksudnya gini loh kayak awalnya kan misalkan staying true to yourself maksudnya ke diri kita sendiri pasti kan ada dua hal yang bakalan terjadi kalau misalkan kita staying true to yourself kita bakalan satu bakalan jauh lebih seneng gitu kayak akhirnya kita bisa figure things out juga tentang diri kita sendiri which menurut aku ini sangatlah penting nah dari sisi itu nanti ke environment environment luar gitu which is misalkan teman-teman atau keluarga gitu nah disitu bakalan keseleksi lagi nih kayak oh dengan kita staying true to ourselves mereka nerima kita gak ya oh mereka seneng gak ya dengan kita yang apa adanya gitu ya kan nah dengan kayak gitu kita keseleksi lagi kayak oh temen gue berarti yang ini nih cuman cuman suka sama gue karena gue yang kayak gitu gitu nanti kayak jadi circle semakin kecil semakin apa gitu dan maksudnya kayak pasti kan bakalan jadi ada yang lebih appreciate kita lebih mengerti kayak oh nih orangnya kayak gini gini-gini gitu nanti kalau misalkan udah ada di tahap itu itu tuh bakalan lebih gampang untuk kita tuh menjalani hari-hari kedepannya kayak kita mau kayak gini gini gak ada rasa gak enak kayak aduh nanti dijudgenya sama orang karena kita kayak gini aduh nanti orang gak serp lagi ngeliat kita kayak gini-gini karena kita udah ngelewatin masa itu kita udah kayak di tahap yang kayak ya gue kayak gini lo mau terima gue atau enggak kalau enggak yaudah just go tapi kalau misalkan masih mau turnan sama gue ya mau go kayak gue mau orangnya kayak gini nah itu bakalan bisa keimplementasi dari kayak misalkan how you create your own business terus kayak oh karena gue orangnya kayak gini gue maunya bisnis gue ini kayak gini-gini kayak gitu jadi kayak lebih lebih gampang deh di aplikasiinnya kedepannya gitu kalau misalkan be true to yourself memudahkan apa sih kayak naturally ngefiltrasi gitu kan ngefilter ngefilter orang-orang itu based on my experience kalau aku perhatiin karena orang cuma takut di judge dan takut jadi diri sendiri cuma kayak aku sempat baca malah kita tuh regardless orang mau ngomong apa mereka bakal terus ngomong apapun enggak sih kak maksudnya mereka bakal nge judge apapun jadi mine as well kita ngelakuin apa yang kita mau karena mau kita diem mau kita enggak diem iya pasti itu bakal ada yang enggak suka ada yang suka gitu loh jadi kayak ya buat apa kita capek-capek cuma buat nge-please orang lain balik lagi gitu maksudnya kayak mendingan kita nge-please diri sendiri maksudnya kayak lebih lebih ngefek ke kita kan maksudnya kalau misalkan apa yang kita lakuin enggak disukain orang lain maksudnya kayak mereka cuma ngebuat kita capek doang gitu loh kayak untungnya di mereka apalah kita juga enggak ngerugin mereka gitu ya jadi sebenarnya dari dari talk kali ini dengan contoh bisnisnya karena dia dia sejiwa dengan indonesian heritage-nya dan obrolan kita tadi itu sebenarnya menunjukin kalau staying true to yourself itu eventually mengarahkan kita to our fullest potential dan baik terbaik buat kita gitu kan ya kak betul sekali thank you banget loh karena dia yang udah mau sharing experience dan berbagi tips sama-sama dengan senang hati penasaran pengen check out kanadias please do visit the website thank you kanadia bye bye